Halo gamers, kembali bersama Bukun Alan Guys, gue masih main game Bleach, soal Ripper ya, dari video kali ini gue mau menggacah si Neng Unohana guys ya, Neng Unohana udah keluar, ini masih ada 3 hari ke depan sih guys ya, dan ini sudah pasti garanti dapat, karena yang pas kemarin jamannya si kakek itu, gue udah nabung nih ya, 55, jadi 1 banner tuh bisa 55, 2 kali banner bisa 110, dan disini tuh pt-nya itu hanya 10 saja, jadi gue yakin pasti dapat ya kali ini, kenapa lo skip kakek, lo ngegas Unohana yang pertama, bukan karena kakek itu jelek ya, bukan, karena memang pas kakek itu belum dapet pt-nya aja gue guys, yang pertama, yang kedua, kakek bintang 3 itu menurut gue gak terlalu greget-greget banget, beda sama Unohana bintang 3 lo tetap bisa pake untuk pve tentunya ya, buat pvp mungkin belum terlalu ya, tapi untuk pve itu kepake parah guys ya, kepake parah, untuk pve, sorry, nah ini udah keganti sama Gin, ya ada beberapa yang nanya bang, ini nanti keganti gak, ini kan pertama Soifon ya, ini keganti, nanti gue akan coba tunggu mungkin sampai, kalau sudah hal yang udah yang gue perluin aja gitu ya, jadi baru 3-240 juga sih masih sedikit ya, oke, nah sekarang kita akan langsung menggacan yang Unohana ya, nah mungkin sebelumnya gue akan coba perbandingkan dulu Unohana sama si kakek nih, ya kakek yang ini kan yang udah bentoknya nih ya, tuh ini udah bentoknya nih, kalau lo bintang 3 doang, disini dia 40, ini cuman mahal, dan disini damage-nya 150%, attack, dan plus 15 ke all enemy, target yang kena burn lagi, tambah lagi 20%, nah gak ada reduce healingnya tuh, kalau belum banca, jadi menurut gue kurang sih, dibanding sama Unohana ya, dia heal, every team dapet 145%, ya itu dia kalau udah naik nanti jadi 155 next 10%, setiap team dapet, ini attack, every team member force ini attack plus 10, yang ini plus 10 nya masih sama, ya naik 10% doang, applies hot, heal over time, 25% attack ke semua teammate, yang kalau yang disini itu lebih ke purify debuff, tuh jadi kalau misalnya kena, apa namanya, kena poison gitu-gitu bisa ke debuff, ya, nah disini juga ada grand shieldnya juga, ini nambah nih, dari 25 jadi 30%, ini tapi udah tetep kepake juga sih, large kaido-nya nih, kalian bisa nabung juga pertama, fragment pedangnya pelan-pelan ya, seperti itu, ini eksklusifnya juga lumayan banget, heal, lowest, beginning each turn lumayan banget, dia gebuk juga dia ngeheal juga, jadi menurut gue super duper-duper kepake banget bang, kepake-nya dimana bang, nih, kepake-nya itu di sini ya, ini seri T-Duel nih buat PvP, ini kepake banget, buat Maze, ini kepake banget, eh bukan-bukan buat Maze ini gak terlalu kepake, karena ini satu hero, cuma bisa jalan satu kali ya, habis itu dia akan fatigue, akan capek gitu ya, dia itu kepake-nya disini guys, dia itu kepake-nya di Ini bukan, Warriors Trial, nah ini juga bukan, seri T-Arena bukan, dia kepake-nya itu di sini, karena disini tuh kalian wajib banget, eh, bisa sustain ya, lu dibutuhin sustain disini nih, dan musuhnya itu jalan duluan terus guys, awal-awal Nah ini kalau udah begini, kita ambil yang attack-attack aja ya Defense, 80, gak usah ntar, attack boleh lagi Kita cari yang attack sama critical, 50 Nah critical sama 10, Riryoku nambah 10 Yang gak terlalu penting sih ya, karena kan belum ke restore juga, ini kita langsung ambil yang ini, bisa dapetin juga sih Unohana disini guys ya, kalau misalnya kalian mau ngegas Disini udah BPN udah gila ya, udah Rp195.000, kita cuma Rp137.000 tuh Nah sekarang kita akan langsung ke hidangan utamanya, yaitu menggaca si Neng Unohana Bismillah, semoga dapet guys Semoga dapet Oke 10 ya, disini gak ada rate-nya ya, kalau gue cari-cari gak ada rate-nya nih, disini juga ada banyak yang udah dapet nih ya Bismillah guys ya, teori selalu bersyukur, semoga dapet ya guys ya Semoga dapet guys, jangan di pity dapet ya guys ya, teori selalu bersyukur Let's go Hop Ishin Jushiro Soifon Oke, belum dapet ya, masih zong nih Apa kita keteng guys, teori keteng ya Teori keteng kita coba ya, 10 kali keteng ya Teori satu-satu guys, kita keteng guys Kemarin ini gue dapet Gue dapet kuning tuh, karena satu-satu guys, keteng guys Oke, apakah berpengaruh? Belum Fragmen, sebiji, sebiji, ya guys ya Beberapa kali sini? 82 guys, 2 kali lagi guys Aduh, anjir gak ngepek guys 57 kali lagi guys ya Teori selalu bersyukur guys, ini pasti dapet ya, pasti dapet, tapi paling gak tau nih, kalau dapetnya di PT ya cuma bintang 3 nih ya Gue berharap lebih sih guys ya, teori selalu bersyukur Let's go, langsung aja kita multi guys, tanpa berlama-lama Anjir, berat bos Berat bos, kita klik-klik, ayo please, Neng Unohana Anjir, berat bos, mungkin kita buka dulu ya Kita buka di inventory dulu nih guys ya, yang ini nih, ini bisa hoki-hokian dapet SSR Rare Plus nih ya Satu persen guys ya, kali dapet Unohana disini gak pernah tau ya Di Facebook ada yang share gitu cuy Let's go Oke Oke SSR Plus, not bad lah ya, at least SSR Plus ya, karena persenannya tadi kecil Ini kita buka dulu guys Oke, busuk It's oke, dapet koma murah ya, lumayan guys Lumayan guys Langsung keluar tuh ya, buat belanja-belanjanya guys ya Kita lanjut lagi menuju ke gachanya ya guys ya Anjir Anjir Let's go guys, teori selalu bersyukur Tiga kali lagi guys Hop Unohana Anjir, fragment-fragmennya doang coy Gatretsu Unohana nih, Yen Allen Gatretsu Kita pake teori The Secret ya, kita The Secret-in dia akan muncul disini nih ya Dia akan muncul guys, teori selalu bersyukur guys, let's go Anjir, belum juga guys, terakhir guys, 17 guys ya, terakhir nih Mungkin nanti gue akan coba gach kuyuh lagi besok-besok lah guys ya Kalau ini udah gak dapet, karena kan ini masih ada tiga hari Harusnya gue masih dapet sih, abis itu mungkin sisanya gue tabung ya Yang penting sampai di 40, sampai di 100 dulu aja guys untuk BT-nya guys Teori selalu bersyukur nih, Yen Allen disini guys, muncul, let's go Anjir, fragment-nya doang guys Pelit kali dah iya Ini coba disini Oke Coba keteng ya, 7 ya, kita habisin 7 ya, kita habisin 7 guys Abis itu besok kita coba keteng 3, abis itu 10 lagi ya, let's go Oke, belum Belum Nah Mayuri lu guys Ya gue seneng sih dikasih Mayuri, cuma pengen Unohana bos Q Oke, gak bapet ya, saya bersyukur dikasih ya Yen Allen disini nih ya, disikertin guys, kita disikertin guys Kita manifestasi guys Kita imani guys Anjir, terakhir guys Yen Allen bersyukur, let's go Anjay Belum juga guys, gak apa-apa ya Tapi at least dapet 1 Mayuri ya guys Mayuri kita bisa bintang kejora nih guys, kayaknya guys ya Kayaknya bisa bintang kejora nih Bisa bintang kejora Mamamnya Lesatos Mantap, jaya Damage booster, langsung kita naikin Tanpa berlama-lama Let's go Set Oke, ini Unohananya belum dapet guys Tadi malah dapetnya si Ini ya, Komamura guys ya Tapi ini Komamura masih belum sih Tuh kan masih 58, masih jauh ya Gak apa-apa, perlahan-lahan aja Tapi pasti guys ya, kita naikin skillnya dulu ya Kita akan naikin Ini udah Yang bakal gue pake lama ya Mungkin Yurichi nih gue pake nih Ya Ini Oh, levelnya kita naikin dulu nih guys 52 masih guys Oh, dikit lagi naik level nih Baru nanti kita gas lagi ya Tapi, mungkin segitu dulu aja guys Di video kali ini guys Semoga bermanfaat ya Semoga informatif Semoga kalian gak ceknya hoki Enjoy terus main gamenya Jangan lupa besar beli sama komen Feel free to join di Apa namanya Feel free to join di Discord kita ya Bisa sharing-sharing disana ya Bisa Tukar-tukar pendapat juga ya Yang pasti Menambah pengetahuan kalian Dan menambah pengetahuan gue juga Pada Pastinya guys Seperti itu guys Oke deh, mesti di dulu aja guys Thank you for watching Jangan lupa besar beli sama komen Nyalain juga lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketahuan Info-info menarik Seperti game ini Khususnya dari gue guys Oke deh guys Thank you for watching And see you in the studio Bye-bye Ciao